Intro Kembali lagi bersama Gerdus Peace List Update Hari ini ada kabar terbaru dari Sintayok yang berhasil temukan kelepahan Filipina Piala Dunia U17 Indonesia familiar di Brazil Sementara Bang Hang Cho berapat ke Timnas Thailand Sebagian informasi selengkapnya berikut ini Kita awal di kabar hari ini dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Ada kelepahan Filipina yang bocor jelang lawan Timnas Indonesia Sementara Sintayok fokus lati adaptasi para penggawat Garuda Kekalahan Filipina atas Vietnam terungkap setidaknya dua kelemahan krusial Yang dapat dieksplorasi oleh lawan termasuk Timnas Indonesia Pertama pertahanan sayap Filipina terbukti rentan Terutama saat diserang habis-habisan oleh Vietnam di babak pertama Meski demikian Filipina gagal mengadaptasi strateginya di babak kedua Kelemahan kedua yang tak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antara lini pertahanan dan gelandang pertahanan Filipina Dampak buruk dari kurangnya koordinasi terasa ketika beberapa kali terjadi kesalahan yang berujung pada golawan Hal itulah yang dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia kalah menghadapi The Ascal Sisu Jelang hadapi Filipina, Timnas Indonesia lebih diunggulkan meraih kemenangan Kendati laga tersebut digelar di Manila, Filipina Pulansi dari laman 11v11.com, skotasan pelatih Sintayok memiliki rekor pertemuan yang cukup baik dari tim berjuluk The Ascal Situ Dari 25 laga pertemuan kedua tim, skot Garuda sukses meraih 20 kemenangan berbanding 1 kemenangan untuk Filipina Sementara itu, 4 laga sisa kedua tim berakhir dengan hasil limang Di pertemuan terakhir pada hujung AFF Cup 2022 lalu, Timnas Indonesia juga sukses menaklukkan Filipina dengan skor tipis 1-2 di Rizal Memorial Stadium Tentu diharapkan model rekor kemenangan tersebut mampu menjadi sentikan semangat bagi Astawi Bangkolam dan kawan-kawan Saat menghadapi Filipina kembali di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Berlaga di rumput sintetis tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi penggawa timnas Indonesia Pasalnya lapangan yang menggunakan rumput sintetis terkenal memiliki aliran bola yang sedikit lebih cepat dan terkadang sulit untuk dikontrol Hal tersebut juga sempat dihadapi oleh timnas Indonesia saat bermain di ajang AFF Cup 2022 silap Meskipun saat itu skor Geruda menang atas tuan rubah dengan skor 1-2 Namun, Nesadil Ramdhani dan kawan-kawan mengakui Bermain di lapangan yang menggunakan rumput sintetis memang terkenal cukup sulit dalam hal mengalirkan bola dan melakukan umpan-umpan pendek Hal inilah yang membuat Sintayang langsung melakukan latihan pemulihan dan adaptasi lapangan kepada seluruh skornya Setiba di Manila, Filipina Selanjutnya kita masuk ke kabar Piala Dunia U17 Ada timnas Indonesia U17 yang resmi dibubarkan Hingga orang berhasil kagumi Piala Dunia U17 di Indonesia Skuad timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023 telah bertolak ke Jakarta untuk dibubarkan oleh PSSI Skuad S1 bebas aktif dibubarkan lantaran tidak ada agenda timnas U17 akhir tahun ini Agenda internasional baru ada lagi pada 2024 dari kategori usia 15 tahun Beberapa agenda usia muda yang menanti Indonesia di 2024 adalah Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 Artinya pula anak-anak Indonesia U17 akan bergabung di kategori U20 Bebas aktif sendiri meminta para pemain asuhannya terus berlatih keras Pasalnya, arkan kakak diakini masih memiliki masa depan yang cerah dan harus bersaing di kategori U20 Indonesia mendapat suratan dunia internasional terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 Mereka menyoroti hal positif tentang Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 kali ini Legenda pemain asing di sepak bola Indonesia, Jackson Aftiago menyebut bahwa banyak orang Brazil yang kagum Lantaran Indonesia sebagai tuan rumah telah menyiapkan seluruh venue dengan baik Begitupun fasilitas stadion yang mumpuni telah disiapkan sejak jauh-jauh hari Pria berusia 54 tahun itu menegaskan Piala Dunia U17 2023 ini menjadi momen penting Sekaligus inspirasi bagi banyak anak-anak Indonesia Pengalaman pemain diharapkan bisa menjadi model berharga untuk bersaing di level internasional Legenda Timnas Indonesia Tribur Pedayanto menyarankan PSHC untuk tak memisahkan Bebas Sakti dengan para pemain Timnas U17 Tribur menilai Bebas Sakti perlu menjadi pelatih Timnas Indonesia U20 Yang beresikan para penggabat Timnas U17 yang tampil di Piala Dunia U17 kali ini Selain itu untuk menambah kekompakan para pemain, Tribur juga memiliki ide untuk menggabungkan para pemain Timnas U17 menjadi satu tim Kemudian mereka diharapkan bisa dikirim ke luar negeri layaknya program PSHC Priba Fera dan Barretti 1990-an silam Menurut Tribur, hal tersebut bisa berpengaruhi kepada mental dan motivasi pemain Mereka diakini akan lebih segan dan normal dengan sang pelatih Dan kita kembali ke kabar kualifikasi Piala Dunia 2026 Ada pelatih Filipina yang menebar ancaman ke skuad Garuda Sementara pakar sepat pula Vietnam mendukung STY permalukan Vietnam Menghadapi Timnas Indonesia, Filipina bertekad untuk mendapatkan kemenangan Sebab di lagu sebelumnya, The Ascals mendapatkan hasil mengecewakan saat menjamu Vietnam dengan skor 0-2 Pelatih Timnas Filipina, Michael Wiss ingin timnya tampil lebih menyerang saat menghadapi Timnas Indonesia Sebab skuad Garuda juga mengincar kemenangan pasca menelan kekalahan atas Iran Michael Wiss juga berharap lebih dari 10.000 penggemar hadir untuk mendukung Filipina Pasalnya saat menelan kekalahan dari Vietnam, sebanyak 10.378 penggemar datang ke Stadion Rizal Memorial Dua timnas Indonesia kontra Filipina mendapat sorotan dari pakar setepak pula Vietnam, Guanghai Yang menilai lagu Indonesia melawan Filipina akan berlangsung ketat Namun kemenangan akan tetap menjadi milik skuad Garuda Selain itu pertandingan nanti juga diprediksi tidak akan banyak tercipta gol Indonesia menang atas Filipina dengan mencetak 2 gol saja Kendati demikian, skuad Garuda sendiri patut belas padai Timnas Filipina Sebab banyak penggawa The Ascols yang memperkuat klub Indonesia Sehingga kurang lebih telah mengerti karakter penggawa merah putih Timnas Indonesia diperkirakan akan mengadopsi gaya permainan Vietnam Kalau berhadapan dengan Filipina pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Sintai menegaskan akan meninggalkan gaya bermain bertahan Demi merah poin penuh layaknya yang dilakukan Vietnam pada laga sebelumnya Dikitawi The Golden Star Warriors sukses menopodasi jalannya pertandingan Dengan catatan 53% penguasaan bola Mereka juga mencatatkan 9 kali membahayakan gawang yang dijaga oleh Neil Etheridge Dari 9 percobaan tersebut, 4 diantaranya menuju sasaran Dan hingga berpenutup ada Sin Patinaba yang jadi sorotan di latihan perdana Hingga Pak Hancho yang tertarik gabung Timnas Thailand Wajah pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sin Patinaba menjadi pusat perhatian saat tim masukan Sintayong Kelar latihan perdana di Filipina Hal tersebut diketahui melalui postingan Instagram At Timnas The Indonesia Banyak warga netan HR yang menilai Sin Patinaba masih sedih Atas kekalahan Timnas Indonesia dari Irak pada pekan lalu Seperti yang telah diketahui, Sin Patinaba berhasil mencatat gol ke gawang Irak Namun gol tersebut tak mampu menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan Diketahui gol Patinaba tersebut dipersembahkan untuk mendiang sang ayah yang berasal dari Semarang Sin Patinaba sendiri memilih membela Indonesia berkat mandat sang ayah Mantan pelatih Vietnam Pak Hancho mengaku tertarik menangani Thailand Ia pun mengaku akan mempertimbangkan dengan serius jika tim bericuluk The World Elephant memberikan tawaran Bukan tanpa alasan harus mendiskusikan dengan serius tawaran dari Thailand Karena ia akan mencoba untuk membangun kekuatan dan pengembangan tim Diketahui Pak Hancho resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Vietnam pada awal 2023 Setelah pergi dari The Golden Stars, ia sempat dirumorkan dengan beberapa tim termasuk Timnas Indonesia Bahkan PSASI dirumorkan telah memberikan gaji fantastis kepada Pak Hancho Namun pelatih asal Korea Selatan itu mendolak untuk melatih Timnas Indonesia Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda SWIS selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton